Di tegak kekeringan akibat lembak El Nino, Indonesia akhirnya mengimpor beras sebesar 250 ribu ton dari Kamboja. Impor beras ini merupakan bagian dari rencana impor beras sebanyak 400 ribu ton dari beberapa negara seperti India dan Tiongkok. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo Usai meninjau ketersediaan stok beras di kudang bulog Dramaga Bogor, Jawa Barat. Kebijakan impor beras itu dari Kamboja merupakan upaya untuk memastikan agar Indonesia memiliki cadangan stok beras di musim kemarau berkepanjangan ini. Jokowi mengungkapkan saat ini impor beras dari Kamboja itu tengah dalam proses dan akan tiba paling lambat bulan November 2023. Dalam perjalanan, meskipun tidak semuanya. Realisasi mulai kapan sih Pak? Kalau untuk dari Kamboja kan kemarin waktu bilateral Bapak memang... Ini kan sudah semua, sebetulnya ini kan sudah realisasi, terus berjalan. Jadi barangnya ini dalam perjalanan menuju ke gudang-gudang bulog. Paling lambat November. Paling lambat, Pak. Pak Bukoh menyampaikan paling lambat November. Dalam perjalanan kan. Masa datang ngomong langsung sudah sampai gudang. Apa setelah itu juga akan impor lagi? Ya, ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok. Harus, itu harus. Untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan. Karena memang produksi pasti turun karena hal ini. Meskipun juga saya melihat angkanya juga tidak. Terima kasih.